Halo assalamualaikum teman-teman apa pernahkah teman-teman Microsoft teman-teman kayak gini tampilannya teman-teman ini aku akan membuat tutorial cara mengatasi error kode ini teman-teman oke lanjut aja kita silang disini teman-teman lalu ini cuma dia satu bulan bertahannya teman-teman kemudian kita nggak bisa mengetikkan lagi mengetik kita disini nggak bisa lagi teman-teman oke lanjut kita disini aku udah download tadi aplikasinya ini ya teman-teman Microsoft Microsoft Office 64bit ini kita ekstrak ya teman-teman disini teman-teman bisa cari downloadnya sendiri ya teman-teman karena disini berklaim hak cipta ya teman-teman disini aku ekstrak ya teman-teman kita tunggu disini kita ekstrak teman-teman oke tunggu ekstraknya dulu ya teman-teman tadinya aku tidak melihatkan cara downloadnya ya teman-teman teman-teman bisa cari sendiri oke disini kita ekstrak dulu kita sabar ya teman-teman sebelum menjalankan aplikasi ini semua antivirus tadi dinonaktifkan ya teman-teman klik klik kita mengajikan ini juga ya teman-teman 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 dulu ini lagi loading juga teman-teman lagi loading kita tunggu aja teman-teman kita mau matikan antivirusnya karena dia sekali jalan sekali dua-duanya teman-teman lagi ekstrak juga Hai betul gue setiap ini banyak file data-data di dalamnya ya 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 hai 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 oke di sini kita aktifkan Hai mengaktifkan ini teman-teman aktifkan ini karena udah dia udah berubah kembali ke sini teman-teman nih udah bekas kita cek yang ini ya teman-teman krak semadafnya aktif ya teman-teman kita padahal udah di non-aktifkan tetap aja balik karena aplikasi ini enggak bisa pakai antivirus ya teman-teman tetap di blokir ini udah di non-aktifin tadi ya kita buka Microsoft toolkitnya teman-teman ini teman-teman tunggu nah sampai kayak gini tampilannya kayak gini disini kita mau ngaktifin ini Windows ya teman-teman produk Windows 7 kita bukan mengaktifkan ini teman-teman setting kita cek ulang lagi teman-teman kita ulang lagi salah klik tadi ini tuh pengaktifkan Windows teman-teman ini Windows yang keklik tadi kalau ini bisa juga buat mengaktifkan Windows Windows ini kita Microsoft ya teman-teman Microsoft Office ini oke disini kita klik aktifasi aktifasi ya teman-teman aktifasi disini kita pilih aktifasi ini teman-teman Microsoft Office 2016 ini bukan buat Microsoft Office 2016 semua Microsoft Office juga bisa ya teman-teman dia otomatis ngedetect disini activation ini teman-teman yang ada logo hijau nya ini oke kita tangguh teman-teman ini tampilannya lagi loading nah kita tunggu teman-teman kita tunggu nah disini kita nya ini produk asio passion sukses full aktifasi v16 plus kms client ya teman-teman disini dia udah otomatis full sekarang kita cek ya teman-teman kita coba buka lagi kita buka lagi apakah dia udah aktif apa belum ya teman-teman nah tidak ada normal ya teman-teman tidak normal lagi itulah cara nge-aktifin ya teman-teman terima kasih sekali lagi kalau teman-teman suka channel ini tolong di subscribe ya teman-teman oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih